Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan 100% saham PT Indonesia Asan Aluminium atau Inalum menjadi milik Indonesia sebelum 1 November. Pemerintah juga memastikan seluruh kontrak kerjasama dengan pihak asing yang berakhir akan dinegosiasi ulang. Perhataan Hatta disampaikan sebelum menghadiri rapat koordinasi dengan Presiden di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Selasa Pagi. Hatta mengatakan pihak Jepang yang sebelumnya menguasai saham Inalum bersedia menyerahkan saham sepenuhnya kepada Indonesia. Penandatanganan kesepakatan di Jakarta dilakukan sebelum 1 November mendatang. Selanjutnya Inalum akan dikelola oleh BUMN. Setelah Inalum, seluruh kontrak kerjasama dengan pihak asing khususnya bidang pemanfaatan hasil bumi Indonesia akan dilakukan negosiasi ulang. Kontrak tersebut umumnya di bidang minyak dan gas. Blok Mahakam adalah target selanjutnya karena kontrak berakhir di tahun 2017. Sesuai dengan masyarakat, maka kontrak akan berakhir per 1 November 2013. 100 persen akan beralih ke Indonesia. Kita akan menggunakan tetap PPI Inalum dengan saham yang ada di NAA, Nipon Asahan. Itu akan beralih sepenuhnya ke Indonesia, sehingga saham Indonesia menjadi 100 persen. Kapan penandatanganannya dan gimana Pak? Dalam waktu dekat ini, sebelum tanggal 1 tentu saja. Di Jakarta apa? Di Jakarta.